Hai Smart Parent, saya yakin orang tua yang menyaksikan video ini adalah orang tua yang penuhi dan juga mengasihi anak-anaknya. Kali ini saya Hemi, konsul dari Sampdutika Pernah Berbandaraku, akan berbagi dengan Smart Parent mengenai apa itu bahasa kasih. Nah Smart Parent, setiap orang memiliki tanki cinta di dalam dirinya yang harus diisi oleh kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah tanki cinta inilah yang akan ia gunakan sebagai bahan bakar untuk beraktifitas sehari-hari. Jika tankinya penuh, ia akan penuh semangat untuk menjalani harinya. Jika tankinya kekurangan bahan bakar, akhirnya seperti musim penggaraan ya Smart Parent, perjalanannya pun akan tersendat. Menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua, kalau zaman kita dulu, anak-anak cukup diberikan uang jajan saja sudah bahagia. Seperti misalnya kita, kalau uang jajannya ditambah, bahagianya pun juga bertambah. Tapi nyatanya sekarang berbeda, ada kebutuhan lebih dari anak-anak, karena juga tantangannya semakin berat. Berikutnya, orang tua juga seringkali memberikan bahasa kasih yang berbeda dari yang dibutuhkan oleh anak-anak. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan kelima bahasa kasih kepada Smart Parent. Sambil Smart Parent menganalisa, kira-kira apa sih yang menjadi bahasa kasih dari anak-anak kita? Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata kekuatan. Dengan kita mengucapkan I love you, dengan kita memberikan semangat, pujian, kamu adalah anak yang baik, kamu adalah anak yang tekun, kamu adalah anak yang hebat. Kamu pasti bisa, anak-anak dipenuhi dan dicintai. Bahasa kasih yang kedua adalah sentuhan fisik. Kita bisa memerlukan anak-anak kita, menciup, memberikan usapan di ketala, memberikan semangat di bahunya. Itu pun bisa mengisi thank you cintanya. Bahasa kasih yang ketiga adalah quality time. Dengan kita memberikan waktu kita, mungkin nonton bersama, mengerjakan PR bersama, mendengarkan ceritanya. Anak-anak juga dipenuhi thank you cintanya. Bahasa kasih yang keempat adalah tindakan pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita? Misalnya mengantarkan ia ke sekolah, atau mungkin memasak makanan yang disukainya. Itu juga bisa memenuhi thank you cintanya. Bahasa kasih yang kelima adalah hadiah. Hadiah bisa kita berikan ketika ia berulang tahun, atau misalnya kita ada tugas keluar kota, kita pulang membawa oleh-oleh yang ia suka. Nah smart parent, mudah-mudahan sudah ketemu ya apa bahasa kasih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Selanjutnya, tanggung jawab ada di tangan kita. Apakah kita mau memenuhi thank you cinta anak-anak kita? Atau kita membiarkan anak-anak kita dipenuhi thank you cintanya oleh orang lain yang kita tidak tahu itu siapa? Dan mungkin bisa membahayakan anak-anak kita. Mari kita semangat memberikan bahasa kasih kepada anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih.